Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Naiko Islam Setan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu menyebabkan manusia berbuat dosa Setan telah berjanji akan terus menipu manusia dengan berbagai cara untuk menjauhkan mereka dari Allah SWT hingga mereka masuk neraka Iblis menggoda manusia dari berbagai arah tetapi hanya ada satu arah yang tidak bisa dimasuki Iblis Arah manakah itu? Al-Quran Surat Al-Arab mengatakan bahwa setan terus menipu dan menggoda manusia untuk berpaling dari Tuhan dan melakukan banyak dosa yang artinya kemudian saya, setan atau Iblis akan mendatangi mereka manusia dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat Quran Surat Al-Arab ayat 17 Setan tidak pernah berhenti menipu orang dari arah yang berbeda depan, belakang, kanan, kiri dari semua arah ini orang dapat dengan mudah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat Taukah Anda bahwa setan akan menggoda manusia dari empat pintu utama? Pandangan terhadap lawan jenis Setan akan selalu menggoda manusia dengan berbagai cara Salah satu cara yang paling membuat manusia terjerumus adalah pandangannya Banyak manusia akan tergoda jika memandang lawan jenis dan beberapa bahkan tidak mampu melawan hawa nafsu Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menundukan pandangan di dalam Surat An-Nur yang berbunyi Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Quran Surat An-Nur ayat 30 Saat berbicara Setan menggunakan kata-kata manis untuk menipu manusia Kadang manusia akan lebih banyak berbicara dan ucapannya terkadang akan banyak membicarakan orang lain Baik bagi laki-laki atau perempuan pasti akan banyak berbicara jika sudah berkumpul dengan kelompoknya terutama bagi wanita yang sering berkumpul Pembicaraan yang salah, baik atau buruk dapat menyebabkan fitnah seperti membicarakan orang lain yang hanya akan menambah dosa Fitnah adalah salah satu yang paling dibenci oleh Allah SWT Setan cemburu pada manusia dan menggoda mereka ke neraka Menjaga ucapan adalah hal yang dianjurkan agama karena perkataan adalah alat yang paling kejam dalam menyakiti hati orang lain Banyak makan atau rakus Sebagai umat muslim Menjaga hawa nafsu itu penting bukan hanya pada syawat saja tetapi juga untuk makanan Banyak makan atau rakus merupakan sifat setan Umat Islam dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk makan secukupnya Makanlah jika kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyal Bebas dalam pergaulan Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain dalam segala hal Bebas bergaul adalah salah satu cara iblis merusak manusia Dengan banyak bergaul manusia memiliki banyak informasi Tetapi jika bergaulnya dia kemaksiatan maka akan banyak juga dosa yang ia dapati Banyak yang jatuh cinta pada tipu daya iblis Karena dia tidak melihat kebenaran dalam kejahatan di hadapannya Misalnya berjudi minum minuman keras dan membicarakan orang lain Untuk itu sebagai seorang muslim bijaklah dalam memilih teman dan bersosialisasi Dengan bersosialisasi untuk menimba ilmu tentang dunia dan akhirat dapat menambah ilmu dan pahala Setan menggoda manusia dari arah belakang Dengan kata lain Setan membuat manusia khawatir akan hal-hal duniawi Dan mengingkari kebesaran Allah SWT Mereka yang tertipu oleh bisikan setan Ini mengutamakan kehidupan duniawi Dan mengesampingkan iman mereka kepada Allah SWT Maka jika ini terus berlanjut Mereka akan berpaling dan tidak percaya kepada Allah SWT Orang-orang percaya bahwa mereka memiliki hidup yang kekal di dunia Jadi mereka mengumpulkan banyak harta dengan segala cara Mereka yang tertipu oleh bisikan-bisikan jahat ini Menempatkan kepentingan dunia di atas keimanan mereka Mereka juga percaya bahwa kehidupan di dunia ini abadi Sehingga mereka mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya Selain dua arah tersebut Godan setan datang dari kedua belakang Ada pun Godan dari sebelah kiri Mengandung arti bahwa setan berusaha mengajak manusia Untuk melakukan dosa dan maksiat secara terus menerus Dan membuatnya tanpa rasa bersalah Serta sulit untuk ditinggalkan Sementara itu bisikan dari arah kanan Membuat kebenaran terasa kabur Dan manusia memandang kebenarannya tersebut samar-samar Menurut Imam Qatoda Setan tidak mampu menggoda manusia dari arah atas Karena arah ini merupakan rahmat dari Allah SWT Dan setan tidak bisa mengganggu dari atas Karena Allah SWT berada di atas semua makhluk ciptaannya Demikian video kami kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh